Ini kondisi dam saat ini dibuka ya. Kepolisian Berenswiss melaporkan menemukan jasad pria yang hilang tenggelam di sungai arah. Jasad pria itu ditemukan di bendungan Ngehelde di kota Berg pada Rabu pagi pukul 6.50, 8 Juni waktu setempat. Hal ini dikonfirmasi dalam website Kepolisian Berenswiss dalam keterangannya Kepolisian mengatakan jasad seorang pria ditemukan dalam bendungan Ngehelde di kota Berenswiss. Tim investigasi forensik Kepolisian Berenswiss menyebutkan jasad itu merupakan jasad pria warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang tenggelam pada Kamis 26 Mei yang lalu di sungai arah kota Berenswiss. Informasi yang kami dapatkan dari rilis resmi website Kepolisian Berenswiss. Hal penemuan jasad warga negara Indonesia di sungai arah menyebutkan bahwa ada orang hilang yang kemudian diselamatkan tidak bernyawa di sungai arah pada Rabu pagi dan diselamatkan dari bendungan Ngehelde di Berenswiss. Menurut rilis dari Kepolisian Berenswiss, nyatakan Al-Mahhum merupakan warga negara Indonesia yang mengalami kecelakaan di kawasan Arab pada tanggal 26 Mei 2022. Pada hari Rabu 8 Juni 2022 pada pukul 6 lebih 50, polisi wilayah Berenswiss dilaporkan menemukan seorang pria dalam kondisi tidak bernyawa tergeletak di air di bendungan Ngehalde di Berenswiss. Penyaringan tadi, cuman kalau dibuka ya semua bisa masuk ke sini kemungkinan juga bisa. Spesialis dari polisi maritim dari polisi kantonal Bern juga menemukan mayat di baskom bendung dan kemudian menyelamatkannya. Dan besar kemungkinan bahwa jasad yang ditemukan oleh polisi Bern ini merupakan anak dari Rituan Kamil, yaitu Endrel Kanbongkats atau Misa Pak Ariel. Jadi tidak hanya dari air yang dari sini, tidak hanya dari situ, kalau ditutup cuman dari situ. Nah ini ternyata damnya dibuka saat ini. Jadi apapun bisa lewat kalau dibuka. Oke mungkin kami akan lanjut ya. Sekilas info, sekian dulu. Pada kesempatan yang malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor Bern telah bertemu kami di kantor KBR Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda. kita, kami datang dari sana, dari Bern kira-kira 3 km dari tempat kejadian. Terus kami sudah sampai di sini. Ini di Dam Enghelde. Kita masih coba cari lihat-lihat ya semampu kita. Saya coba naik. Di sini kondisinya dari Dam Enghelde ya. Ini dari bawahnya. Ini dari bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi minwala Saya difahamkan kalau ada musibah yang menimpa kepada keluarga saudara Bapak Ridwan Kamil di mana Allah meluga kepada beliau dan keluarga dengan kehilangan anak yang tersayang. Dalam hal ini kita mengucapkan ta'ziah kepada keluarga besar Bapak Ridwan Kamil Wa'ala hujurkum wa'asan azakum Wa'afara lima yitikun wa'akumurrahimin Kita sebagai seorang muslim dan mu'min Rizah dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk memuji keimanan kita. Dalam hadis Nabi Muhammad Allah berfirman kepada malaikat Wahai malaikat Adakah engkau cabut nyawa buah hati hambaku? Kata malaikat Benar oleh Allah Apa yang dikatakan hambaku? Mereka Rizah dan memuji kepada engkau yakni menerima dengan dugaan itu Maka Allah mengatakan kepada malaikat dan beritahu kepada dia untuk dibangunkan rumah kepujian nanti di syurga atau di akhirat. Maka dalam hal ini memang ini satu dugaan besar kehilangan orang tersayang tetapi dugaan yang besar itu memberikan janji balasan baik yang besar juga dari Allah SWT untuk keluarga Bapak Ritwan Kamil dan di dalam hadis dinyatakan juga orang meninggal dunia itu kalau meninggal dunia tenggelam itu adalah digolongkan dengan para syuhada walaupun ini satu hal yang susah dan berat atau sedih musibah tapi ini adalah satu kedudukan yang mulia bagi anak Bapak Ritwan Kamil yang termasuk dalam golongan para syuhada jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada keluarga Bapak Ritwan Kamil riza, tabah, sabar, kuat menerima dugaan ini digolongkan dalam golongan orang-orang yang sabar dan yang pergi mudah-mudahan di tempat tanah Allah bersama dengan para syuhada insyaAllah Allah maafir lahu wa alhamhu wa alafihi wa a'af'anhu wa akrib nuzulhu wa wasya'budkhan lahu wa awsilhu bilmai wa saljil barat wa laqihi man sataya wa alam wa rahmatullah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah